Dua organisasi sepak bola FIFA dan UFA resmi menjatuhkan sanksi pada Rusia. Sanksi yang diberikan FIFA dan UFA tak lepas dari Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina sejak beberapa hari terakhir. FIFA dan UFA menjatuhkan sanksi kepada negeri beruang merah berupa larangan bertanding di kancah internasional bagi klub dan tim nasional mereka. Menyusul keputusan yang telah diambil sebelumnya oleh FIFA dan Komite Eksekutif FIFA dan UFA telah memutuskan semua tim Rusia. Baik perwakilan tim nasional atau klub akan ditanggungkan dari partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UFA hingga pemberitahuan lebih lanjut. Inilah yang akan dilakukan Rusia kepada FIFA dan UFA setelah mereka memberikan sanksi. Tak perlu waktu lama bagi Federasi Sepap Bola Rusia atau RFU berkomentar terkait sanksi yang mereka dapatkan. RFU menilai jika sanksi ini cenderung diskriminatif dan bertolak belakang dengan prinsip sportivitas. RFU tidak setuju dengan keputusan FIFA dan UFA yang melarang semua tim asal Rusia bertanding di kancah internasional dalam waktu yang tak ditentukan. Kami percaya keputusan ini bertolak belakang dengan aturan prinsip dasar kompetisi internasional dan juga semangat sportivitas. Ini adalah sebuah tindakan diskriminasi dan mencederai banyak atlet, pelatih, pegawai klub dan tim nas dan terlebih lagi jutaan warga Rusia dan fans yang ada di luar negeri. RFU bahkan tak akan ragu menantang balik FIFA dan UFA terkait keputusan tersebut. Aksi semacam itu memecah belah komunitas olahraga internasional, yang mana selama ini berpegang pada prinsip kesamaan hak, rasa hormat dan independen dari kepentingan politik. Kami memiliki hal untuk menantang balik FIFA dan UFA terkait keputusan tersebut berdasarkan hukum olahraga internasional. Sebelum menjatuhkan sanksi semacam ini, UFA juga sudah mengambil tindakan lain. Organisasi pimpinan Alexander Ceverin itu memutuskan untuk memindahkan venue Liga Champions dari Rusia ke Perancis. Selain itu mereka juga memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan energi gas terbesar negeri beruang merah tersebut, yaitu Gasprom. Dari sini kita bisa lihat apakah adil FIFA menjatuhkan hukuman pada Rusia, sedangkan saat terjadi konflik Israel dan Palestina, FIFA tidak memberi sanksi apapun kepada Israel. Doktrin Lex Sportiva dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus, mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri, tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Lex Sportiva ini tegas-tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa olahraga di cabang olahraga. Selain itu cabang-cabang olahraga juga menolak campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara dalam, kekiswahan yang terjadi dalam organisasi cabang olahraga. Bahkan Federasi Internasional Cabang Olahraga ini tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada Federasi Nasional Cabang Olahraga dari suatu negara peserta, yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga. Bagaimana menurut pendapat Football Lovers?